Terima kasih telah menonton Tidak saja karnifora, semua tanaman karnifora dapat ditemukan di daerah di mana tanahnya memiliki sedikit nutrisi atau sebagai makanan untuk pertumbuhan mereka. Tanaman menakjubkan ini dikategorikan sebagai karnifora karena mereka menjebak serangga dan atropoda, menghasilkan jus pencernaan, melarutkan mangsa, dan memperoleh sedikit atau sebagian besar nutrisi yang diperoleh dari proses ini. Udionia musvikula venus fletrap Terkenal sebagai monster makan serangga, venus fletrap memang paling menonjol, dalam hal itu, tanaman kecil ini menyusun panggung dramatis dengan daun-daun yang seakan siap memburu mangsa. Dengan pelakian cepat dan hampir tak tertandingi di dunia tumbuhan, daunnya menutup rapat begitu rambut sensorik terpicu, lalu dimulailah pangsaannya. Dalam detik daun menutup perat dan menghadirkan kemanjian bagi serangga atau laba-laba yang tidak beruntung. Venus fletrap adalah tanaman kecil yang memiliki 4-7 daun yang tumbuh dari batang pendat di bawah tanah, daun terbagi menjadi dua bagian, patiol fotosintasis berbentuk hati yang datar, panjang, dan sepasang lobus terminal, bersendi pada midrib. Membentuk perangkap yang sebenarnya adalah daun asli. Permukaan dalam lobus ini mengandung pigment merah dan tepinya mengeluarkan lendil. Lobus ini menunjukkan gerakan tanaman yang cepat dengan menutup rapat ketika rambut sensorik khusus dirangsang tanaman ini sangat canggih, sehingga dapat membedakan antara stimulus hidup dan stimulus non-hidup. Lobus menutup dalam sekitar 0,1 detik. Mereka dilengkapi dengan protrusi berbentuk duri atau silia yang kaku, yang saling menyatu dan mencegah mangsa besar melarikan diri. Begitu mangsa tidak bisa melarikan diri dan permukaan dalam lobus terus menerus distimulasi, tapi lobus akan tumbuh atau melekat bersama. Menutup perangkap dan menciptakan terut tertutup di mana pencernaan dan penyerapan dapat berlangsung. Adrosera Disebut sebagai, sundus atau tanaman matahari terbenam adalah pemengsa bergerak yang tak terlakan bagi serangga yang lewat, dengan tentakel-tentakelnya yang dipersenjatai dengan cairan lengket. Mereka menarik serangga, dan memberi mereka nasib yang tidak menguntungkan, mereka menangkap, mencerna, dan menyerap mangsa mereka dengan efisensi yang menakutkan. Memberikan tampilan yang mempesona, tetapi mengerikan bagi siapapun yang terjebak dalam jaringan lendirnya. Biasa dikenal sebagai sundus, merupakan salah satu genus terbesar tanaman karnivora. Dengan setidaknya 194 spesies ini, dapat ditemukan tersebar luas di setiap binwa kecuali antartikan, sundus. Tergantung pada spesies, bisa membentuk roset prostrat atau tegak, berkisar dari 1 cm hingga 1 meter tingginya, dan bisa hidup hingga 50 tahun. Sundus ditandai dengan tentakel bergerak berbentuk kelanjar, yang dilapisi dengan sekresi manis lengket ketika serangga mendarat di tentakel lengket. Tanaman dapat menggerakkan lebih banyak tentakel ke arah serangga, untuk menangkapnya lebih lanjut. Begitu terjebak, kelanjar-kelanjar tanpa tangkai akan mencerna serangga, dan menyerap nutrisi yang dihasilkan. Yang kemudian dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan. Lebih lis tanaman pelangi Dengan penampilannya, yang menarik, dan sifatnya yang ganas, tanaman pelangi benar-benar menghipnotis, daun-daunnya, yang terbungkus lendir menciptakan jebakan aktif, menarik serangga ke dalam cakarnya. Dengan lembut tetapi pasti, saat lendirnya mengikat mangsa, mempersiapkan mereka untuk pencernaan dan penyerapan yang akan datang. Adalah genus kecil tanaman karnifora asli Australia. Nama tanaman pelangi berasal dari penampilan menarik daun mereka, yang tertutup lendir di bawah sinar matahari. Meskipun tanaman-tanaman ini, terlihat mirip dengan drosera dan drosoflum, mereka tidak terkait dalam hal apapun, dan dapat dibedakan oleh bunga sigomorfik dengan lima benang sari melengkuk. Daun-daun ini, memiliki penampang bulat, dan cenderung sangat memanjan dan meruncing di hujung. Permukaan daun sepenuhnya ditutupi oleh rambut kelanjar, yang melepaskan zat lendir lengket. Yang pada gilirannya menangkap serangga kecil di daun, atau tentakel sebagai perangkap kertas aktif. Ardovanda fisiculosa tanaman roda air Bayangkan sebuah roda air di alam liar, tetapi alih-alih hanya memutar air. Ia menangkap mangsa, tanaman tanpa akar ini adalah predator tersembunyi di air. Perangkapnya yang mematikan, disebut perangkap seram. Atau pemertah, membentuk jebakan mematikan, bagi serangga kecil yang tidak beruntung, dengan gerakan yang hampir tak terlihat, Ardovanda menghadirkan kejutan mematikan bagi mansanya. Dengan membuka dan menutup perangkapnya dalam hitungan mili detik. Tanaman ini terutama terdiri dari batang merambang bebas, mencapai panjang 6-11 cm daun perangkap 2-3 mm tumbuh dalam worus 5-9, secara berurutan dekat sepanjang batang pusat tanaman. Perangkap tersebut terpasang pada petioles yang mengandung udara dan membantu dalam flotasin. Ini adalah tanaman yang tumbuh sangat cepat dan dapat mencapai 4-9 mm per hari. Dalam beberapa kasus, bahkan menghasilkan waru baru setiap hari. Saat tanaman tumbuh dari satu ujung, ujung lainnya akan terus mati. Perangkap pada dasarnya terdiri dari dua lobus yang dilipat bersama untuk membuat perangkap senak. Pembukaan perangkap menunjuk keluar dan ditutupi dengan lapisan halus rambut pencetus. Yang akan menyebabkan perangkap menutup rapat di sekitar mangsa yang terlalu dekat. Perangkap menutup hanya dalam 10 mili detik, menjadikannya salah satu kontoh gerakan tanaman tercepat di kerajaan hewan. Pingwi Cula Adalah pemburu tanaman karnifora dengan kehalusan unik. Daun-daunnya yang berlapis lendir membentuk perangkap pasif, menunggu dengan sabar serangga untuk mendarat, begitu terperangkap. Serangga itu tidak memiliki peluang untuk melarikan diri dari cengkeraman lengkat dan pencernaan yang teliti. Memberikan nutrisi berharga bagi tanaman ini dalam kondisi tanah yang miskin mineral. Daun-daun lumut mentega adalah sukuler dan biasanya berwarna hijau terang atau kemerahan. Ada dua jenis sel khusus yang ditemukan di sisi atas daun lumut mentega. Satu disebut kelanjar pendunculan. Dan terdiri dari sel-sel sekretoris di atas sel tunggal batan. Sel-sel ini menghasilkan sekresi mukilaginosae yang membentuk tetesan yang terlihat di seluruh permukaan daun dan bertindak seperti kertas terbang. Sel lainnya disebut kelanjar sesil. Mereka berbaring datar di permukaan daun dan menghasilkan enzim seperti amilas, esteras, dan protes yang membantu dalam proses pencernaan. Di mana beberapa spesies lumut mentega karnifora sepanjang tahun, banyak jenis membentuk proses musim dingin yang ketat, yang bukanlah karnifora, ketika musim panas tiba. Itu membawa bunga baru dan satu set daun karnifora baru. Dari perangkap jebakan hingga kantong kemin, dari lam serangga hingga perangkap penjepit, tanaman-tanaman karnifora menjadikan layaknya tambahan dari dunia yang unit dan menarik di dunia tumbuhan. Dengan beragam mekanisme penangkapan dan adaptasi yang menakjubkan, mereka memperlihatkan kajaiban dan kompleksitas alam, masing-masing genus, memiliki cerita, dan strategi makan sendiri. Membentuk kerindahan yang menakjubkan dan pelajaran yang dalam tentang adaptasi dan evolusi di alam liar. Membentuk kerindahan yang menakjubkan dan pelajaran yang menakjubkan dan pelajaran yang menakjubkan dan pelajaran yang menakjubkan.